Jokowi Sihayam Wuruk Sang Raja Majapahit, pembawa kejayaan Nusantara, oleh Kukuh dari siwot.com Salah Jokowi, salah Jokowi, itu mungkin yang terlintas dalam pikiran para oposisi saat ini. Seharusnya kita banyak bersyukur presiden terpilih di saat wabah ini adalah presiden Jokowi. Ingatlah kita, Jokowi bukanlah berasal dari kalangan Ningrat, di mana darahnya pun merah, bukan biru. Ayah ibunya bukanlah pejabat yang punya peternakan kuda seharga 1 miliar dan jet pribadi, serta punya asisten puluhan orang sampai ratusan untuk sekedar mengikat tali sepatu yang lepas. Jokowi yang ayahnya tukang kayu serta tidak punya penghasilan tetap tahu betul bagaimana anaknya tukang beca tidak bisa makan jika ayahnya tidak narik beca karena sakit. Jokowi yang di masa kecil hidup susah mengerti benar akan arti menjadi wong jelik. Rakyat kecil kaum rakyat jelata. Beliau di masa kecil yang tinggal di bantaran kali yang kerap kali harus bangun malam karena takut air sungai di Solo meluap sehingga membanjiri rumahnya. Jokowi yang paham hidup di mana hanya dapat makan sama garam. Karena bapaknya pulang tidak bawa duit hari ini disebabkan dagangan kayunya tidak laku. Di masa kritis seperti inilah kita mengetahui beliau tidak suka berkuar-kuar muncul di televisi dan media masa untuk mengambil jatah pencitraan. Beliau sibuk kerja dan mencari solusi atas pandemi COVID-19 ini demi rakyat Indonesia sehingga harus menyerahkan panggung miliknya ke jurubicara agar fokus kerja. Jokowi yang bertubuh kurus serta sering puasa sunah menyebabkan dirinya tidak takut lapar. Berani beradu nyali mendatangi Sumatera Utara dengan iringan teror bom Tanah Sibolga yang berjarak 300 meter dari tempatnya berdiri untuk sekedar memastikan pembangunan Indonesia lancar demi anak cucu kelak. Jokowi tanpa ragu dan tegas mengunjungi tanah Papua di ujung sana yang terkena musibah. Dia tetap berani datang walau harus diintai nyawanya oleh gerakan separatis dan juga walaupun dia harus dapat kartu kuning dari pemuda gembul berjaket kuning karena hidup enak di kota serba ada. Dia tetap teguh tidak mencuitkan nyalinya mendatangi dan memeluk anak-anak Papua untuk sekedar mengatakan, Jangan takut anakku, Bapak ada di sini untukmu. Karena dia tahu air mata itu yang dulu pernah dia rasakan di masa kecil harus segera dihapus karena Papua adalah bagian dari keluarga Indonesia. Jokowi yang harus mendatangi dan menggorok pemangku kebijakan di wilayah dengan hutan terbakarnya setiap tahun karena asapnya membuat anak Indonesia sesak nafas serta tidak bisa pergi ke sekolah. Beliau lakukan tanpa peduli daerah tersebut merupakan wilayah dengan resistensi tinggi terhadap dirinya. Sehingga kalah telah saat memilu presiden di sana. Jokowi yang selalu menyediakan ruang dalam mobil dinasnya untuk mengangkut sembako agar simbah di desa yang dia lewati mobilnya tidak menatapnya dengan sedih karena lapar atau bingung karena tidak ada uang untuk beli beras. Selalu membawa buku dan sepeda agar anak-anak yang bingung menyisihkan uang sakunya dapat memilih antara membeli buku atau membeli sepeda karena salah satunya telah dipunya. Jokowi paham betul harus kerja lebih keras mencari solusi di saat krisis begini di mana para pedagang ketoprak, pedagang sayur keliling, pedagang cilok atau para abang-abang ojek serta mereka yang bingung harus makan dari mana jika mereka tidak dapat duit hari ini karena sepi pembeli akibat krisis virus COVID-19 ini. Jokowi yang tidak peduli apa pendapat Raja Wali Somplak, Rizal Ramli yang hanya bisa bermulut besar atau si manis yang suka berbicara tapi disuruh kerja tidak becus. Jokowi memilih diam dan bekerja lebih keras serta tidak ngidam manggung seperti artis yang sepi job sehingga cari-cari sensasi. Beliau paham betul daripada energinya habis buat berdebat dan manggung seperti Trump yang menuduh sana-sini untuk berdebat sana-sini Jokowi memilih diam dan bekerja serta menenangkan rakyatnya serta bersikap optimis layaknya pemimpin Jina dalam meredam krisis wabah COVID-19 ini yang barulah kemudian menghantam muka Trump setelah badai krisis berlalu. Indonesia beruntung memiliki Jokowi saat krisis ini kerja cepat dan konkret tanpa harus menghabiskan jatah saya prihatin dalam gaya kepemimpinannya. Jokowi yang terus mencari-cari solusi bagaimana krisis ini bisa berlalu. Jokowi tahu memimpin Nusantara yang besar ini tidaklah mudah menundukkan para baron-baron dan penguasa lokal butuh strategi cemerlang. Seperti sulitnya ketika Hayam Wuruk bersama Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pilihan pengerahan prajurit besar-besaran ala Cina dengan demokrasi terpimpinnya bukanlah pilihan tepat. Jokowi, sang putra Nusantara, merasakan betul pahitnya hidup di bawah ancaman orang-orang berkuasa semena-mena. Dia mengerti benar bagaimana dia kalah dan tanpa daya harus tunduk waktu rumahnya di bantaran sungai tergusur dan dibuang tanpa kompensasi oleh aparat dan para pejabat gila hormat. Jokowi ingat betul kisah traumatis masa kecil menjadi rakyat kecil yang tidak berdaya itu. Maka dia melakukan kebijakan-kebijakan membela rakyat kecil berpenghasilan harian seperti tidak memperlakukan lockdown agar para pedagang kecil berpenghasilan harian tetap bisa hidup. Kebijakan ini berbeda dengan desakan beberapa orang untuk lockdown. Tindakan membangun rumah sakit corona di Pulau Galang dalam waktu beberapa hari saja serta sosialisasi social distance menunjukkan dia merawat rakyat yang sakit bukan menyingkirkannya sehingga mati tanpa nama dan tanpa batu nisan kuburan karena eksekusi masal. Terakhir, Jokowi mendatangkan jutaan rapi tes bersama obat afigan dan kloroquine adalah sebuah ikhtiar yang harus dia pikul sangat berat. Dia memutuskan mengambil resiko berat ini karena menguras kas negara dan bisa membuatnya kehilangan kepercayaan rakyat jika hasilnya gagal. Keputusan berat ini harus diambil karena wabah tidak lagi terkendali akibat tindakan meremehkan dari warga yang masih berkumpul ataupun tindakan bodoh pejabat daerah yang membuat warga berkumpul. Seperti kebijakan kurang pintar Anies, si Gubernur Jakarta yang demi memberi pesan kejut sangat tega mengurangi alat transportasi sehingga membuat warga DKI berkumpul dalam satu tempat menunggu angkutan transportasi umum yang kemungkinan besar berakibat virus COVID-19 menyebar di antara warga. Kebijakan kurang pintar ini juga menjadi sumbang sih besar atas penyebaran virus sehingga terbukti kenaikan sangat signifikan kasus positif di wilayah Jakarta. Jokowi mengambil langkah cepat membeli obat afigan dan kloroquine agar tidak ada lagi anak yang menjadi yatim atau istri yang menjanda karena virus ini. Jokowi memilih percaya kepada China dan Jepang daripada WHO untuk langkah cepat menghambat virus dengan mengobati bukan sekedar pencegahan ala WHO dan negeri barat. Jokowi mengambil resiko akan kehilangan simpati rakyat dan mungkin jatuh dari kursi presiden karena keputusan ini. Jokowi juga tahu saat usai krisis COVID-19 akan ada ancaman selanjutnya yaitu krisis ekonomi di mana pasokan distribusi melambat akibat orang yang bekerja tidak secara optimal karena work from home. Kejadian ini tidaklah mudah untuk periode kedua untuknya. Kadang saya berpikir mungkin itulah kenapa Kiai Haji Maimun Subair serta Habib Lutfi, dua orang ulama karismatik yang kadang disebut wali oleh warga NU memberikan sebuah pegangan berupa sorban serta kalung waktu pilpres lalu. Mungkinkah ini perumpamaan seperti Musa diberi tongkat buat menghadapi Fir'aun? Karena masa periode kedua ini bukanlah waktu istirahat tapi waktu untuk bersabar yang sebelumnya telah luar biasa bekerja. Seperti cerita Nabi Yusuf yang mempersiapkan tujuh tahun bekerja agar bisa bertahan dalam tujuh tahun musim pajekli. Jika kamu meragukan Jokowi bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis ini, lantas siapa yang mampu? Jokowi yang punya segudang pengalaman dan sukses keluar dari krisis di mana pernah jadi rakyat kecil yang digusur, pedagang kecil yang ditipu sampai pejabat birokrat yang bukan berasal dari warisan keluarga. Siapa yang punya pengalaman itu selain Jokowi? Siapa pemimpin saat ini yang punya pengalaman keluar dengan sukses dari krisis? Atau kalian mau dikasih pesan kejut akibat coba-coba sebagai warga Jakarta? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!